ngomong-ngomong pisang-ngomong 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 pisangnya ya isianya biasanya berapa iris tuh seiris-iris satu pisang bisa berapa tergantung besar persennya pisang kalau adonanya nih ini kalau boleh tahu Oh berapa sehari sehari semenjak kovid sih paling 4, 4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 dulu sebelum kovid sebelum kovid sampai 8,9 itu satu kali jualan ya Iya sekali jualan kalau bahannya sendiri dari apa sih Bu ini dari terigu dia terigu terigu kayak kita bikin bolu terigu telur bargarin susu pakai ragi ngasih apa pakai pakai pernipan ya tapi pernipan Pernipan itu buat pengembang pengembang ya itu nggak pakai tape nih nggak jadi di demin dulu nih berapa lama kalau itu sih pagi ya ngadonnya jadi dia lebih banyak diendepin lebih bagus hasilnya Oh gitu dia lebih ngembang lebih empuk nih kalau boleh tahu namanya siapa nih Bu Ruyuli Ruyuli lokasi jualannya dimana Bu di Vila Mutiara Cikarang Vila 1 blok F depan bakso mas pria bakso mas pria skagen ini baru buka nih jam berapa nih bukannya Bu jam 2 jam 2 udah buka udah kalau puasa malah jam 1 puasa lebih awal ya Iya karena kita kan stok kalau puasa tuh orang pada nggak mau nunggu itu adonan hari ini di ember itu full nggak bu enggak setengah Oh setengah punya Jakobit apalagi sekarang bahan-bahan naik semua kita jualnya juga bingung kita jual 1500-1500 masih banyak yang nawar juga masuk ada yang jualnya kalau saya emang pakenya bener-bener gula asli sih kapak pemanis gula asli ya orang yang udah biasa bikin kue tuh pasti tahu bisa bedain kalau cetakannya sendiri itu dari apa bu dia kurang tahu sih oh dulu beli langsung iya beli kayak gini ini aja dari jamannya dulu jadi ada ada tuh cetakan baru tapi dimasak tuh kayak enggak sedap gitu loh Oh beda hanya pakenya yang lama ini dari semunjak jualan kalau yang ini bahannya apa kalau ini dari atas kayak aluminium ya Oh bukan kuningan bukan 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 kuningan kayak cetakan martabak itu dia apa karena dari dulu pembuatannya kan lebih bagus beda aja topinya apa coklat coklat aja coklat keju pisang nanas stroberi kalau harganya satu pisnya 1500-1500 tegal 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 Pemalang kan ada kue kamir samir kan kadang-kadang ada kalau anak kecil pada ngatainya dorayaki dorayaki makanya kita namanya udah dorayaki aja itu legendaris iya kalau enggak dia kotor di itu ditutup lagi jadi biar di dalamnya dia kalau di luarnya kan nanti dia kotor udah meleleh hitunya kalau nyampe dipalik itu ya perkiraan kita aja kalau kayak gitu kayak udah kering gitu kan ikan banyak hitunya ya nanti nggak usah nggak paling kita kalau di grab food dikasih topping kayak ada keju coklat susu tadi grab food juga ada sih jadi dari sebenarnya sih dari tapi menurut anak saya dua tahun sekarang SMP berarti tahun 2010 ya 2010 tadinya di pondok ungu Babelan sana berarti dua kali ini sih di sana kita kan persaingan orang jualan tadinya ini yang jualan ini cuma keluarga bapak saya terus lihat laku ada orang tau-tau ikutan udah gitu cuma beda aja sih rasanya beda kita kita dari bapak terus kakak-kakak saya jualannya kan ini semua iya dulu kan ngetren banget pindah tadi di Babelan 2010 terus 2013 pindah kesini sampai sekarang dulu masih sepi banget Alhamdulillah dulu waktu itu di gerbang sana blok A iya di sana lebih laku soalnya gue ember penuh sih udah gitu belum kayak saya ngerjain snack PT yang seminggu dua kali jadi ya hari Sabtu sama Senin kalau kamir digoreng kamir digoreng apa keminyak iya kalau pukisan enggak lembutan kamir pukis ada kan orang pada nanya ngedon aja juga beda kalau kamir dia tak kesan F kalau baru awal-awal jualan aneh sulitanya teknik ngedoninnya iya karena saya dulu emang jualan sendiri hahaha cuma mungkin kalau perempuan yang lain enggak sanggup soalnya dia dulu kakak saya juga jualan dia kan 4-4 8 kilo itu 8 kilo 9 kilo sendiri hehehe kalau saya dia kalau pakai mesin beda rasanya teknik ngedoninnya jadi kita kan pakai rotan rotan mesin enggak jadi orang makanan tradisional yang pakai mesin beda dulu kakak saya pakai mixer yang gede hasilnya beda dia terlalu ngertol empuk gitu enggak ada serat-serat kayak bikanya pakai alami pakai rotan itu kayak martabak manis gitu kan jadi kita harus tahu antara adonan yang mateng maksudnya mateng jadi dia tuh kalis adonannya lembut baru kita encerin kadang orang susahnya disitunya makanya saya dulu juga diituin anak buah punya anak buah kan ya kayak gitu makanannya beda katanya kurang empuk lah karena dia teknik ngedoninnya jadi bukan sembarangan langsung kita encerin gitu enggak ada tekniknya juga kalau orang yang biasa bikin kue tahu adonan kalis jadi dari semenjak kita masukin terigu telur gula tuh kita bikin adonan yang mateng dulu dulu mah posisinya enggak kayak gini jadi gampang bikin kontes dia posisi dapur disini semenjak ini abis dibongkarin semua jadi susah triknya triknya supaya awet ya kita jaga rasa oh rasa ya hmm jadi masuknya ke produknya iya ke produknya dulu iya ke produknya dulu kita kalau jualan makanan kita makin kesana makin enggak enak otomatis lanjaran pada lari bener sih kataku iya pertama rasa lah kedua pelayanan kedua pelayanan pelayanan bersama iya masnya kalau beli pembeli eh penjiwalnya judas juga bales kan hehehe hehehe kata bos saya dulu greetingnya kita gimana customer dulu saya kerja di toko buku hehehe jadi kepala toko hehehe jadi kita kenapa Risa nikah Risa nikah hehehe hari ini dsd di sekolah sekolah kita Alhidayah tuh sebulan sekali dia 600 biji 600 sekolah itu iya berapa sekolah satu sekolah cuma kan dia modelnya kayak catering gitu kan satu kalau Musashi dulu Musashi apa Aisin pokoknya saya kan ada yang masukin itu seminggu dua kali jadi sekali pesan 1200 pcs sampai 8 ember ini kita bikin ya hasilnya kan saya disini ibaratnya ngontrak pertama dateng kan benar-benar bau baju doang ya alhamdulillahnya bisa beli tv kulkas kan kita waktu di PT bayarannya sebulan sekali jadi gak setiap itu kalau dulu di PT kita modal dulu ini yang adonnya payah kalau kayak gini berarti dia keenceran wah enceran itu gimana tandanya tandanya dia kempot tuh kalau ini ada kesulitanya gak sih ini kalau kamir gak oh gak ada tapi pukis yang sering pukis itu maksudnya gimana dia pukis kita kalau ini kalau ini kan langsung jadi langsung jadi itu berarti keenceran tuh kempot itu yang di yang di yang di itu habis satu hari iya karena dia gak bisa dipakai buat besok kenapa dia apa sih terlalu ngembang akhirnya dia nanti kalau dicetak jadi kempot yang ini pukis pukis sama sebenarnya sih lebih gedean modal pukis sih ketimbang kamir cuma daripada kita bingung itu orang juga bingung beli harganya kan ini gak tak samain 1.500 siang jualan ini pagi jualan nasi saya pagi jualan nasi ibu-ibu berpengasilan ya iya jualan nasi ponggol khas tegang nasi lengkuk iya itu kalau siang pagi iya setengah lima subuh udah buka siangnya ini jualan loh nasi ponggol nasi lengkuk lontong opor keenceran sih bagus hasilnya dulu sebelum jualan ini kamu belum tahu apa yang usahanya saya usahanya macem-macem jualan baju jualan madu herbal madu herbal banyak usaha saya yang paling lama misalnya iya paling lama sampai habis gak berhenti jadi duduk-duduk ada udah habis cuma kalau disini kan saya gak beraninya dia dibatis dia dibatis kalau jam 9 sepi kalau rame kita berani bawa lebih banyak nyesuaiin lingkungan paling tua banyaknya orang kalau kuasa aja kan sampai 10 kilo tapi semenjak usaha ini itu pernah mengalami kerugian gak bu pernah yang gak rugi sih ibaratnya apa ya cuma bisa buat belanja cuma bisa buat belanja jadi adon 2 ember yang satu salah gak mekar otomatis kan yang dijual 1 ember itu buat belanja aja 2 tergantung sih kalau orangnya harganya lebih mahal mau saya gedein kejunya pasti tumpuk gitu dia lebih mahal 2.500 kalau ini 1.700 berarti kayak gini berat lebih ya kan aturan 10.500 daripada kita ngebaliin 500 kalau ya 500 mendingan saya genepin aja 10.000 alhamdulillah habis terus ya habis ya kadang habis kadang gak lebih banyak habisnya dibiting bangganya kalau dulu sih banyak pesenan kayak buat catering-catering PT kadang saya megang sampai 4 catering kan 4 catering? iya 4 catering itu sampai catering berapa order kadang 300 kadang 400 paling kecil 200 200 200 200 200 200 200 jadi pengusaha jadi pengusaha sebenarnya sih kita enakan jualan ya jadi kita gak ada batas ibaratnya kita mau libur ya libur kita gak mau jualan gak jualan kalau kita kerja kan kita terikat sama waktu terima kasih terima kasih Bu Yuli benar-benar ambas sukses ambas lancar jualannya cepat naik lagi omsetnya iya kayak dulu lagi cepat ada orderan lagi amin selamat menikmati